Masih di Borgol, bersama saya Bang Jack Selanjutnya datang dari Mawarujambi Angkuk kecelakaan lalu lintas di wilayah Mawarujambi masih tergolong tinggi nih lor Pasalnya berdasarkan data dari Sat Lantas Pores Mawarujambi Tercatat sepanjang tahun 2022 terjadi 218 atau 218 kasus laka lantas nih Bahkan ADO 54 nyawa melayang dari kecelakaan tersebut Intinya kita harus hati-hati lor saat berkendara Bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Pores Mawarujambi Terhitung dari Januari hingga Oktober 2022 Tercatat ada 218 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Pores Mawarujambi Dari 218 kasus laka lantas tersebut, korban meninggal dunia berjumlah 54 orang Tingginya angka laka lantas ini tidak lepas dari wilayah Mawarujambi yang dilalui jalur lintas Sumatra Bahkan Kapolres Mawarujambi AKBP Yuyen Priat Maja melalui kasat lantas Polres Mawarujambi AKP Angga mengatakan Kasus laka lantas di Mawarujambi terjadi hampir di seluruh kecamatan Namun demikian daerah yang paling banyak terjadi kecelakaan ada di kecamatan Jaluko dan Nestong Karena wilayah tersebut merupakan wilayah padat penduduk Pihak kepolisian mengharapkan agar masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam berkendara Selalu waspada dan jangan mendahuli kendaraan lain di sebelah kiri Karena beberapa kejadian kecelakaan terjadi Karena pengendara tersebut melewati kendaraan lain dari sebelah kiri Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan